Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa paling takut ya duduknya? Enak aja. Ngapain takut santuy aja tuh. Takut malu dia. Malu kenapa? Enggak lah. Ngapain malu? Biasa aja santuy. Saya emang ketemu sama Miss Bonita mah. Emang saya punya salah apa? Saya emang nggak punya salah apa-apa. Ya ngapain takut ya? Iya. Itu wanita datang. Iya. Ih. Apa sih? Saya mau ke warko mau beli kopi. Duduk dulu. Duduk dulu kan. Nih. Ini apa Miss Bonita? Ini. Uang buat service mixer. Enggak usah. Enggak usah bayar enggak. Ini ibu udah nemu kutansi di plastik mixernya. Bon. Apa kata inyem Bon? Kan nggak minta orangnya sok bisa. Padahal mah nggak bisa sama sekali. Enggak. Miss Bonita. Ini kasih buat mama mertuk eh. Mama Miss Bonit aja. Cinta. Begitulah penderitaannya. Dia ada akhir. Maaf ya, Pa. Maaf kenapa, Ma? Jadi, Pa apa yang ngepel? Enggak usah minta maaf. Bilang aja. Terima kasih ya, Pa. Sudah bantuin ngepel. Terima kasih ya, Pa. Oh iya. Pa mau sarapan apa? Enggak usah, Ma. Tung, Ben. Diet? Enggak. Beben lagi beli sarapannya. Oh. Aduh. Masih pusing? Bukan pusing, Pa. Lantainya basah banget. Oh, layih jalan. Orang dipel. Ya nggak harus basah kuyuk kayak gini, Pa. Oh yaudah. Maaf ya, Ma. Enggak usah bilang maaf, Pa. Bilang aja. Terima kasih udah diingetin. Eh, ilor semut. Mandi, Sono. Jurok banget sih lo. Udah, enak aja lo. Hah? Masa sih? Kok nggak berubah? Masih lecek begini? Lo ke laundry aja, Sono. Ngapain? Le laundry buka lo tuh biar ngelecek. Tuh, wangi. Iya, iya. Kayak model iklan sampo lo, Wo. Wangi. Eh, tapi wanginya kok sama ya? Kayak apa wangi Ubin? Eh, Wo. Ngomong-ngomong gue lagi cengkrong nih. Juit gue yang lo pinjam 200 udah ada belum? Kok lo minta sama gue? Kan ada yang minjem. Minta sama dia lah. Ya kan lo lakinya. Sama aja lah gue naging sama lo. Bilang aja lo nggak berani naging sama bini gue. Iya kan? Eh, gue proy. Kayak lo berani minta ditambah bini lo aja. Udah, gue mau cabut dulu nih. Mau ngopi. Yaudah, gue ngikut lah. Ayo. Pak, bantuin ngerjain pernya Roran dong. Soalnya tadi malam Roran lupa ngerjainnya. Gue kerjain sendiri. Ntar Roran terlihat pak ke sekolahnya. Batin ya. Yaudah. Bang, lo tunggu sana ntar gue nyusul. Nah, yaudah kalau gitu. Jutupan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om. Udah, biar beben aja ya. Nggak usah. Kamu tolong siapin sarapan aja, Ben. Oh, yaudah. Eh, aduh. Tati, Ben. Iya, licin. Lantainya basah. Namanya juga dipel basah, Ben. Biar tante aja, Ben. Udah, nggak apa-apa, tante. Beben aja, tante istirahat aja. Capek, Ben. Istirahat terus. Beben baru tahu kalau istirahat itu bikin capek. Ya, karena tante kan biasa gerak, Ben. Tiba-tiba istirahat terus tanpa gerak jadi aneh badannya juga. Iya sih. Pak! Pak! Tolong ambilin handuk dong, Pak. Iya, bentar. Doni! Kebiasaan banget nih. Iya, iya, iya. Maaf. Doni lupa. Tante, bawa. Hati-hati dong, Pak. Pleset. Basah masih lantainya. Namanya juga dipel basah lah. Pak, sembiosis botolisme itu apa sih, Pak? Eh, apa? Sosis, apa? Ini, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ya, Roron kan juga bisa baca. Tapi Roron tanyanya contohnya, Pak. Menguntungkan? Apa ya? Bapak sama omba ambang. Tangga, lo menguntungkan. Bapak banyak ruginya. Nah, ibu sama bapak. Saling menguntungkan. Ibu bikin kopi, bapak yang minum. Eh, bang. Barusan lo ngomong apa, bang? Coba diulangi lagi. Saling menguntungkan. Iya. Lo bikin kopi, abang yang minum. Itu saling menguntungkan ya, bang? Iya. Apanya yang menguntungkan? Lo kata kopi, gula, sama air yang dimasak itu kagak pake duit. Duitnya dari mana? Lo aja ngasih duit gue jarang-jarang selain kemis. Udah ayah puasa aja lo ngasih gue duit. Roron, lo kok belum mandi sih? Lagi ngerjain PR, bu. Banting dong, biar cepet. Ngerjain sama bapak, malah bikin buntu. Hei, lo sih kerjaannya main mulu. Yaudah sini, ibu yang ngerjain. Loron mandi. Tapi lain kali gak boleh begitu ya. Iya mau maaf. Dah, tadi Bambang kesini. Lagi duitnya 200 ribu. Yang kemarin. Belum ada, bang. Duit yang ada itu kan buat modal usaha. Ya, gue cuma ngomong doan. Hei, Tadi soalnya yang mana, bang? Jack, mau ke mana lo? Mau ke warung. Mau beli apaan? Kok bawa-bawa bangku? Siapa yang mau beli? Mau dagang lah. Dagang? Ke warung mana lo? Iya ke warung gue lah, bang. Warung Jackie. Mana lagi? Ke warung lo? Ke sana aranya? Iya, bang. Warung gue udah pindah sekarang. Lah, emang kenapa? Baru kena, gue suruh serpon PP. Malah ketawa. Bantuin gue, ayo bangun warung. Nah, Goga, gue mau ngopi, disuruh kerja. Goga matan. Udah, emang kelarah kapan situ? Busa. Yaudah, kalau gituin usah dah gue kesono. Ya? Ah, lo makin manis sih, bang. Ayo, bantuin gue. Goga, usah aja dah gue kesono. Ah, gimana sih. Pelan-pelan ya, Beng. Belum juga dipegang, om. Makanya, kalau ngepel, jangan lupa kain pelnya diperus dulu, Pak. Biar enggak terlalu basah gini, bahaya kan? Pak, katanya mau ngambil anduk. Kok malah duduk-duduk sih? Iya, maaf lupa. Tapi yang penting kan kamu sudah pakai anduk kan? Iya, tapi Doni udah nunggu nih, sampai mengeret, kedinginan. Iya, maaf. Ih, Doni, ini kan anduk kakak. Ya, terpaksa. Daripada enggak keluar kemarin mandi. Tapi ini buat rambut. bukan buat badan. Oh, yang udah maaf. Saya terima nikahnya Bonita binti Alexander dengan mas kawing tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi, sah? Sah. Ah, hai, 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 BUN Iya bentar bu Bonita Bon Kiki kenapa? Pintu kok dikunci Mabuk, tadi Bonita ketiduran di sofa Ini tolong, angkatin ke dalam Bu, Bon Kok bengong sih? Bonita abis mimpi aneh Bu, mimpi nikah Walah, hati-hati Kata orang dulu kalo mimpi nikah itu Pertanda mau sial Masa sih Bu? Iya, emang kamu mimpi sama Sopo? Nikah ya? Sama beben? Itu sih kamu yang pengen Enggak Bu, jadi abis akat nikahnya itu Bebennya berubah jadi kami Berarti bener itu Bon Itu artinya emang mau sial kamu Walah Eh bang Lu bukannya bantuin Malah ngopi Ini juga abang bantuin Bantuin doa Lu kata ini pulpen bisa jalan sendiri apa? Doa aja gak cukup bang Tetep harus dikerjain Abah selesai belum Bu? Udah nih Ron Tapi seada-adanya ya Kagak tau tuh bener apa salahnya Yang penting diisi Bener apa salahnya Bakangan aja Nanti juga diperiksa sama buburunya Itu banyak Bapak yang ngerjain Ron Berarti banyak salahnya dong Pak Ya udah pasti Ron Eh bang Eh bang Telfonin Bambang Gi Suruh kemari Anterin si Rorono Biar kagak telat Iya Bu Iya tapi masih main HP Ini bukan main HP Bu Ini ngecek HP Tadi waktu ibu dateng soalnya HPnya aku lempar ke meja Walah rusak gak? Gak tau Bu Ini kayaknya agak error deh Kamu tuh gimana sih? Makannya hati-hati sama HP Yowes lah Sekarang bantuin ibu yuk cuci piring Iya ibu Eh Wanita ada orderan ternyata Loh tadi katanya rusak Gak tau nih orderannya tetap masuk tapi Yowes lah Kamu hati-hati Ingat apa kata orang dulu Kalo orang impi nikah mau kena sial Duh tapi jangan sampe Ya Iya ibu Eh Ren naik langsung Iya ibu Eh bang Emang bener ya Lu nagih utang Baru juga kemaren Udah ditagi aja Taga pok Siapa yang nagih? Emang gak saya nagih? Lah itu kata bang Bowo Katanya lu nagih Oh Entuh Itu saya nagih emang sama Bowo Tapi kan bukan sama empo Hei Sama aja kali Ayo om Ayo Ayo om buruan Iya bentar om Motor lu mogok nih Kenapa lagi motor lu bang? Eh Lu sengaja ya? Lu kagak ikhlas ya? Lu emang gak mau nolongin gua ya? Kagak pok Beneran ini Motor saya kayaknya bener-bener mogok ini ngadat Sensitif amat sih pok Bang Iya pok Enggak usah kenceng-kenceng apa Sekan disini Sekan jadi tek-tekan Hei Emang gua manggil lu Bang Bowo Hmm Ilar semut dipanggil Ada apa sih? Oh Motorasi Bambang Mogok Minta didorong katanya Tuh Ron Bapak sama om Bambang Gak saling menguntungkan Bapak rugi terus Tuh Bapak suruh dorong Tuh Tuh buruan Tuh anak lu Tuh 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 Dengan Mbak Nana ya? Oh iya Mbak. Ayo Mbak. Bentar-bentar Maaf ini HP saya lagi error jadi belum di pick up. Bentar ya. Aduh buruan dong Mbak. Iya ini HPnya lagi saya restart. Nah udah bisa Mbak? Bang, tolong beliin telur gulung dong Bang. Ya elah dah, lu kayak anak SD aja. Eh dah pengen tau rasanya kayak apa. Pagi-pagi begini mau cari kemana? Yang jualan gue masih tidur. Ya elah lu Bang. Masa kayak gitu aja mesti nanya sama gue? Lu cari dimana kek? Nih duitnya. Agak cukup dah. Cukup. Oh kasihanannya? Dih, lu sama bini aja perhitungan amat sih. Kaga ada ongkos jalan? Udah suruh berangkat? Iya. Hei Kodok Rawa. Siang-siang tidur disini. Bang. Kapan sih Wok? Lu masih hidup? Bu, Jogda. Eh kitek semut. Omong anu tuh. Bikin gue takut aja lu. Ya elah gue cuma nanya. Nanya, nanya. Wok. Lu gimana sih Wok? Pakai bilang-bilang ngebini lu kalo gue nagih duit. Ya kan yang ngutang edah. Makanya gue bilang. Kan begitu. Harusnya lu gak bilang ngebini lu. Gue kan jadi domelin ya bini lu. Ya apalagi gue. Lebih-lebihan domelinnya. Yaudah. Kita nyari telur gulung yuk. Gue kira lu kemari mau ngasih gue duit. Atau mau ngajak gue ngopi gitu. Mau nyari telur gulung. Kayak bocah lu. Bukan buat gue. Buat bini gue. Alhamdulillah. Bini lu ngidah mo. Gue nyobain lagi dong. Kagak. Dia pengen tau rasanya. Dia mau jualan. Sekalian. Kita nyari target. Gue kira Roron mau punya adek. Enggak. Males gue. Lu ngabisin bensin gue doang abisnya. Usaha dulu. Ntar kalo dapet duit banyak. Bisa bayar utang. Hah. Yaudah. Eh tidur lagi bang. Ayo. Ya. Va. Anterin mama yuk ke supermarket beli sayur-sayuran. Ya ma. Maaf ya. Sava. Lagi gak bisa. Soalnya Sava mau pergi ke kampus. Kalo mau nanti sore aja deh. Pulang kampus Sava temenin. Gak bisa Va. Soalnya mama mau bikin bekel buat papa. Ih mama. Udah go barefoot aja. Ih kamu tuh ya gak bisa gitu Va. Jangan dibiasain. Dikit-dikit go barefoot. Dikit-dikit go barefoot. Manja. Tau namanya. Yaudah iya. Cuma Sava gak bisa ma. Hmm yaudah deh. Mama pergi dulu. Mama mau ke supermarket. Sava nih tip masker ya. Gak ah. Kalo gitu mau belanja di tukang sayur kompek belakang aja. Eh Tante. Apa kabar Tante? Baik Pan. Kamu mau jemput Sava ya? Iya. Tante mau kemana? Tante mau ke tukang sayur. Oh yaudah aku anterin yuk. Gak usah Pan. Gak apa-apa. Udah gak apa-apa Tante. Lagian Savannah juga belum keluar. Daripada Tante jalan kaki kan capek. Mending aku aja yang anterin. Yaudah deh. Tante juga pengen sekali-kali dianterin naik motor. Nih Tante helmnya. Jadi gini Kang. Ben. Sesuai pengalaman saya nih ya. Kalo sama perempuan itu yang pertama. Kita gak boleh bohong. Jujur apa adanya. Ya kan. Yang kedua. Kalo misalnya nanti Kang Amin jadi sama gue unita nih. Iya kan. Iya kan. Anaknya kan lucu tuh. Iya kan. Harus didiskusikan. Mau sekolah dimana anaknya. Ya kan. Anaknya nanti mau jadi apa. Itu diskusi. Jangan main putusin sendiri. Saya mah. Seneng pisan kalo denger petua atau nasihat dari Kang Ferdite. Beda sama abu Umar mah. Wah. Blat belit kan itu kan dia lah. Lier. Apalagi si Johnny. Ah. Rudet. Rudet. Terus nih Kang ya. Caranya supaya bonita itu. Kang. Kenapa berhenti di Miss Bonita? Tunggu orangnya dateng. Eh. Eh. Jangan. Bilang. Bilang ya. Bon. Dari mana Bon? Is Bonita. Kenapa? Oh. Oh. Enggak. 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 Bisa, mijnk. Aduh. Mbak. Maaf. Ini HP saya tiba-tiba mati. Lagi error. Yang lain aja enggak apa-apa. Saya buru-buru. Gak apa-apa ya? Saya aja ya? Waalaikumsalam. Miss Bonita, HPnya rusak ya? Bisa Mba Ren sama saya benerin. Ya gak lama lah nanti siang juga udah beres kamu udah bisa narik dober lagi. Gak usah kan makasih. Ujung-ujungnya juga bakal dibawa ke tukang servis lagi. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Target, Bang? Iya, Wak. Gue tau gimana nih. Begerak, Kak? Ikutin aja. Jangan sampe lepas. Ntar kalau udah sepi, baru sikat. Iya. Coba nganyut, buah sepeda. Cleo! Cleo! Iya. Cleonya masih siap-siap, masuk aja dulu. Oh ya, Tante. Sekarang, Wak. Sikat. Meres. Udah buruk. Ini benerin dong motor gue, lu gimana sih? Apa? Wah, gue abis ngenjok. Terong tadi sebelaman situ, waduh. Cepetan. Tuh, terongnya udah pergi kan? Udah buruk, sikat, bawa. Buruk. Iya. Cepetan, Ang. Iya. Geny... Genyotokan jenang apa sih? Ah, lamaan lo. Buruk. Eh, aduh. Mas, maaf, mas, maaf, maaf. Maaf. Bu, ini nih ya? Iya, Mbak. Ya Allah, kamu kenapa, nak? Sepeda kamu mana? Sepedanya hilang. Hilang? Kok bisa hilang? Siapa yang ngambil, nak? Nggak tahu, Mak. Bu, sepedanya kayak apa ya? PMX warna hitam, Mbak. Jangan-jangan tadi yang saya liat di pertigaan itu. Pertigaan, Mbak? Ya udah, tolong saya anterin kesana, Mbak. Iya, boleh, Mbak. Boleh. Ya udah, tamu ke dalam dulu, ya. Iya, Mbak. Ibu cari sepedanya dulu, ya. Ibu cari sepedanya dulu, ya. Cepet, ya, Mbak. Cepet, ya, Mbak. Nah... Tukang sayurnya. Apaan? Selamat, Mbak. Cepet, ya. Ya. Pak, sayur, Pak. Iya, Bu. Anaknya baik banget, Bu. Mau nemenin beli sayur. Bapak, ini bukan anak saya. Ini temennya anak saya. Anak saya kan perempuan. Oh, calon menantunya, ya? Bapak bisa aja. Mana lagi wortelnya, Pak? Banyak banget belinya, Tante. Safa tuh suka banget jus wortel, Van. Hampir tiap hari. Oh, iya? Terus Safa suka apa lagi, Tante? Hmm... Safa tuh suka. Eh, bentar-bentar, Tante. Saya anggap telepon dulu, Tante, ya. Halo, Pak. Halo, Van. Dimana? Kok nggak ada? Tadi katanya bilangnya udah sampai. Iya, tadi sih udah sampai. Sekarang lagi tukang sayur, nih. Hah? Tukang sayur? Ngapain? Ngapain? Ngapain sama kamu. Hah? Seriusan? Iya, serius. Iya, Van. Kenapa nggak ngabarin? Oh, iya. Lupa, maaf ya, Pak. Yaudah deh. Masih lama nggak? Nggak kok, Pak. Nggak kok. Ini mau balik, nih. Yaudah, lu jangan pesan gue beli dulu, ya. Ini gue balik ke sana, nih. Iya, cepetan. Bu, saya lihat yang di sini. Beneran, Mbak lihat di sini. Iya. Coba ayo kita cek di gang itu, yuk. Iya, Bu. Makasih ya, Van. Iya, sama-sama, Tante. Mah, Mama ngapain sih? Mama habis dari tukang sayur. Tadi kan kamu yang nggak mau ngantar Mama ke supermarket. Bukan yang nggak mau, Ma. Sava kan bilang Sata nggak bisa. Iya, deh. Nggak bisa. Maksudnya Sava, Mama ngapain minta anterin sama Evan? Bukan Mama kok yang minta anter sama Evan. Evan yang mau, ya kan, Van? Iya, Va. Nggak apa-apa, kan? Van, kalau nggak sibuk, main aja ke rumah. Siap, Tante. Pasti. Yaudah, deh. Ma, Sava sama Evan berangkat, ya? Yaudah, hati-hati, ya. Assalamualaikum. Wassalam. Evan, makasih ya. Iya, Tante. Hati-hati. Iya. Selanjutnya, Tante. Iya. Udah. Udah. Duh, kemana ya? Kenapa nggak di-stop aja orangnya itu? Bu, saya kan nggak tahu kalau itu sepeda colongan. Iya juga ya. Aduh, kalau sampai hilang gimana itu? Sabar aja ya, Bu. Yaudah deh, Mbak, tolong anterin saya lagi. Ibu mau diantar ke kantor? Bukan, balik ke rumah. Saya nggak jadi ngantor, Mbak. Yaudah, oke. Udah, ibu. Guru, Wak. Bang! Bang, Bang! Cepetan. Lama lu kekeong jalannya. Gue capek, Bang. Kenapa sih? Pedanya berat banget. Gimana kagak berat? Banyak kempes, Nol. Lu kok ngerasa, Pak? Pantesan. Yaudah, terus sekarang gimana nih? Gendong aja, pakai motor. Yaudah. Tapi kemana? Ke bengkel. Kita isi angin dulu ke bengkel, ntar baru kasih roron. Gue kasih roron? Kenapa dikasih roron? Ya iya, kan yang pengen sepedanya roron. Masa gue kasih edah. Bukan begitu, Wak. Maksud gue, kenapa kagak dijual aja nih sepeda? Jangan. Kemurahan. Mendingan kita cari HP. Beritanya banyakan. Hah? Gimana sih lu? Udah dapet target. Masih kagak jadi duit aja. Ayo dah. Udah. Ayo. Udah. Bikin ribet aja lu. Hah. Makasih banyak ya, Mbak. Nanti misalkan ketemu di jalan sepeda anak saya, tolong kabarin saya ya. Oh iya, Bu. Kalau gitu saya izin save nomernya ya. Iya. Yaudah kalau gitu saya masuk dulu. Ah, Bu. Terus orderannya gimana? Maaf ya, Mbak. Saya cancel aja. Tapi ongkosnya tetep saya bayar kok. Gak usah, Bu. Kalau gak naik kan gak perlu bayar. Gak apa-apa, gak usah. Beneran? Iya. Sekali lagi saya minta maaf ya, Mbak. Gimana saya mau ngantor kalau anak saya nangis terus di rumah? Iya, gak apa-apa, Bu. Sudah, makasih ya, Mbak. Iya. Oh. Sorry ya, telat. Iya, gak apa-apa. Aku juga baru keluar nih ke sini. Wah. Jadi. KISIK 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 KISIK